Di akhir episode 15, Changho menghadiri debat para calon wali kota, sedangkan Miho pergi ke tempat peternak alikan bersama Ketua Kang dan yang lainnya. Di episode selanjutnya, saat debat pemilu, Changho tak mengakui semua tuduhan yang dibuat oleh Choi Doha. Sepertinya, Choi Doha benar-benar ingin Changho dikeluarkan dari calon wali kota. Sementara itu, Ketua Yang dan bawahannya memulai perkelahian dengan para penjaga di peternakan ikan. Lalu Miho meminta kepada semuanya untuk mengambil apa saja yang bisa dijadikan bukti. Asisten Choi Doha dan Jung Chaibong mengejar Miho dan mengatakan kepada para polisi yang berpatroli kalau mobil yang dikendarai Miho sedang membawa bom. Lalu terlihat polisi yang hendak memberhentikan Miho. Tapi, sepertinya Miho lolos dan sampai di tempat debat para calon wali kota. Di sana, Miho mengatakan bahwa dia berbicara bukan sebagai istri Pak Changho, melainkan sebagai korban radiasi yang bocor dari NK Kemikal. Tentu saja, Changho kaget dengan pernyataan Miho. Sepertinya Hyun Joo Hae merasa bersalah dan meminta maaf kepada Changho. Tapi Changho tak memaafkannya. Setelah itu, Changho menemui Choi Doha yang saat itu baru selesai berenang. Sepertinya Choi Doha sudah mengetahui siapa Changho sebenarnya. Karena dia mengatakan bahwa Changho bukanlah tandingannya, meskipun Changho sendiri adalah Big Mos. Lalu Preview diakhiri dengan Choi Doha yang saat itu sedang berada di ruang interogasi. Mungkin itu saja untuk Preview Big Mos episode 16. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di-like. Dan apabila tidak suka, bisa kalian dislike. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.